Budi Ksatria Jilid 19 Peklipeng menengadah ke atas, menyekai irmatu yang membasai pipinya lalu berkata dengan lembut, Aku bukan sedang merasa sedih, aku merasa amat gelembira karena engkau sangat baik terhadap diriku, sedangkan aku sama sekali tidak merasakannya. Habis berkata, ia lepaskan diri dari pelukan siaoling dan mulai menari-nari di dalam kuil tersebut. Fajar baru saja menyingsing di ufuk sebelah timur, menyoroti wajahnya yang masih basah oleh air mata, membuat wajah gadis itu nampak semakin cantik dan menawan hati. Siaoling sendiri sambil bergendong tangan, menikmati tariannya yang indah menawan itu. Selesai menari Peklipeng tiba-tiba meloncat ke depan dan menubruk ke dalam pelukan siaoling. Sianak muda itu segera merentangkan tangannya dan memeluk tubuh gadis itu sambil ujarnya, Pengji tarianmu indah sekali kalau engkau suka, setiap hari aku akan menari di hadapanmu setelah dunia persilatan aman tenteram, aku pasti akan suruh engkau mengenakan pakaian yang berwarna-warni, Kemudian menari dengan diiringi tabuhan musik yang merdu, Peklipeng mengiakan, setelah melepaskan diri dari pelukan siaoling. Ia berseru, mari kita pergi. Siaoling mengajak Peklipeng memberi hormat lebih dahulu di hadapan kuburan Wupupo, kemudian berangkat meninggalkan tempat itu, kemudian tengah hari menjelang tiba. Di atas jalan raya menuju kota Tiangshah muncullah seorang pelajar berusia setengah bayah serta seorang kacung cilik berbaju hijau. Kedua orang itu bukan lain adalah Siaoling serta Peklipeng. Terdengar pemuda itu berkata, Pengji, kita harus memperhatikan jejak Tengitlui serta Ceng Yapcing, apabila jejaknya ditemukan maka kita tak perlu menyapa mereka, melainkan secara diam-diam lindungi saja keselamatan jiwanya racun yang mengeram di tubuh mereka belum lenyap, ilmu silatnya masih punah, andai kata bertemu musuh tangguh, entah bagaimana jadinya A.A.I., Siaoling menghela napas panjang, seandainya sepasang iblis dari lenglem tidak kemaruk harta dan ingin menelan pahala tersebut seorang diri sehingga mereka turun tangan keji terhadap Wupupo berdua. Kita pun belum tentu bisa loloskan diri dari cengkeramannya itulah yang dinamakan orang Budiman selalu dilindungi Tian Jawa Peklipeng sambil tertawa. Toako jadi orang berperasaan halus, Budiman dan suka menolong kaum lemah, tentu saja Tian selalu melindungi keselamatanmu A.A.I. Sekalipun begitu, andai kata lenglem siang mo tidak kemaruk pahala, kita pun tak mungkin bisa lolos dari bahaya maut berbicara sampai di sini tiba-tiba dia yang mo tidak kemaruk pahala, kita pun tak mungkin bisa lolos dari bahaya maut gi keselamatanmu turun membungkam. Dari tempat kejauhan berkumandanglah suara derap kaki kuda yang amat ramai disusul munculnya seekor kuda dari tempat kejauhan. Siauling segera alihkan sorot matanya ke arah orang itu, ia lihat penunggang kuda tadi berbadan Kate, tapi warna hijau yang dikenakannya ditarik ke bawah hingga menutupi sebagian besar wajahnya, dengan cepat kuda itu sudah berkelebat lewat dari sisi mereka berdua. Dalam waktu singkat, kuda itu sudah kabur jauh dari sisi tubuh mereka dan lenyap di ujung jalan. Sambil memandang ke arah lenyapnya bayangan kuda itu, Siauling berbisik lirih, orang itu sangat pandai menunggang kuda, lagi pula kuda yang ditunggangi juga merupakan kuda jempolan, jelas ya bukan kaum pelancongan bisa, kita harus lebih huas pada apakah orang itu adalah metu-metu dari senbok hang tanya pek li peng. Siauling termenung dan berpikir sebentar, kemudian menjawab, sulit untuk dikatakan, sebelum mendapat bukti yang nyata aku tak berani secara sembarangan, akan tetapi kalau kita tinjau dari persoalannya jelas senbok hang tak akan merasa lega untuk melepaskan sepasang iblis dari wilayah leng lem itu untuk bergerak sendiri, di belakang sepasang iblis itu pasti terdapat orang yang mengawasinya, maksud to aku, apakah senbok hang sekalian sudah tahu tentang kematian yang menimpa sepasang iblis dari leng lem selapak li peng? Soal kematian sepasang iblis itu, mungkin saja mereka tidak tahu, tetapi mereka pasti mengetahui tentang berhasilnya sepasang iblis itu menemukan wupo-po dari mana to aku bisa tahu menurut penilaian sendiri, senbok hang telah menyebarkan matematanya di semua pelosok tempat, peristiwa wupo-po meracuni semua orang yang ada di rumah makan dilakukan di hadapan umum, di antaranya siapa tahu kalau terdapat pula matematu dari senbok hang, sesudah berhenti sebentar, ia sambung lebih jauh, setiap orang persilatan pada juri terhadap senbok hang seakan-akan semua persoalan diketahui olehnya dan semua urusan tak ada yang dilewatkan olehnya, hal ini dikarenakan tugas metu. Metu yang dilaksanakan oleh anak buahnya dilakukan terlalu baik, hampir boleh dibilang dalam setiap partai serta perguruan yang ada di dalam dunia persilatan, pada saat ini terdapat pengkhianat yang berhasil dibeli olehnya, cuma sayang aku tak dapat mengingat-ingat wajah orang-orang itu seandainya semua metu-metu dan pengkhianat yang diatur oleh senbok hang berhasil kita lenyapkan, sehingga sama halnya dengan membutakan matanya menulikan pendengarannya, aku rasa tidak sulit untuk menghadapi gembong iblis itu sedikit pun tidak salah, andai kata kita bisa lenyapkan metu-metu yang ia sebar di dunia persilatan dan pengkhianat dalam tubuh partai besar, ia memang dapat kita bikin tak berkutik. Oleh sebab itulah sesudah berjumpasan Putsyalociampoe serta Buitao Tiang, aku hendak ajak mereka untuk merundingkan bagaimana caranya untuk melenyapkan metu-metu dari senbok hang ini. Pak Lipeng termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, aku rasa persoalan ini tidak gampang untuk dilakukan, di mana tahu aku bisa tahu tentang keadaan serta gerakan mata-mata yang diatur oleh senbok hang. Aku tahu bahwa pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang sulit dan memusingkan kepala, tetapi bukan berarti tak bisa dikerjakan sama sekali, aku pikir jaringan metu-metu mereka pasti diatur dari suatu markas besar yang tertentu di setiap daerah. Asal kita berhasil mengetahui pusat jaringan tersebut maka tidak sulitlah untuk mengacaukan sepak terjang mereka, paling sedikit kita bisa bikin kacau pengawasan mereka hingga info yang diperoleh sama sekali tidak benar. Ia berpaling memandang sekejap ke arah Pak Lipeng, kemudian sambil tersenyum sambungnya. Meskipun pekerjaan ini amat penting namun tidak perlu dilakukan terlalu cepat, setelah berjumpa dengan Bui Tehoti yang sekalian nanti barulah kita rundingkan kembali, aku rasa dengan kecerdasan Bui Tehoti yang serta luasnya pengalaman dari Sanput Sialociampoe, siapa tahu kalau kita berhasil menemukan suatu kera yang jitupek, Lipeng mengangguk dan tidak banyak bicara lagi ia segera meneruskan perjalanannya menuju ke depan. Perjalanan yang dilakukan kali ini amat perlahan sekali, selama beberapa hari mereka tidak menemukan kejadian apapun. Sepanjang perjalanan Siaoling pun tidak berhasil menemukan jejak Tengitlui serta Ceng Yakcing. Siang hari itu sampailah mereka di sebuah kota kecil dalam distrik Tiangshahu. Dari letak kota itu Siaoling tahu bahwa tempat itu merupakan jalur terpenting yang menghubungkan kota Tiangshah. Dalam hati segera pikirnya, andai kata Tengitlui serta Ceng Yakcing sekalian telah berjumpa dengan Bui Tehoti yang serta menceritakan kejadian yang menimpa kami kepada orang-orang itu, Bui Tehoti yang serta San Putsia pasti akan kirim orang untuk menelusuri jejak kuat ku rasa sekarang tidak perlu terburu-buru untuk berjumpa mereka, sebaliknya Senbok Hong yang kehilangan jejak dari sepasang iblis dari Leng Lem, pasti akan bingung dan kalut sekali, apa salahnya kalau ku gunakan kesempatan ini untuk menyelidiki gerak-gerik mereka berpikir demikian. Dia lantas mengajak Pek Lipeng memasuki sebuah rumah makan yang paling besar. Ketika itu tengah hari sudah menjelang tiba, delapan bagian kursi dalam rumah makan sudah terisi tamu. Siaoling yang mempunyai tujuan, diam-diam segera mengawasi setiap tamu yang ada di dalam rumah makan tadi. Pada sudut utara dekat jenilah duduklah seorang pria baju hijau berusia setengah bayar, orang itu paling mencurigakan di antara tamu yang lain, pemuda itu segera mencari tempat yang gampang untuk mengawasi gerak-gerik orang itu dan duduk di sana. Pelayan menghidangkan air teh, dan Siaoling pun memesan beberapa macam sayur. Beberapa saat kemudian, sayur telah dihidangkan, sambil bersantap diam-diam Siaoling mengawasi terus gerak-gerik orang baju hijau tadi. Pria baju hijau itu sama sekali tidak merasakan akan pengawasan ini, dia masih bersantap dan minum arak dengan santainya. Beberapa waktu kemudian Siaoling telah selesai bersantap, akan tetapi pria baju hijau itu masih tetap duduk tenang di tempat semula, hal ini membuat pemuda itu berpikir aku tak dapat duduk termenung terus di sini, belum sempat ia menghadapi orang itu, tiba-tiba tampaklah seorang bocah dusun sambil membawa sebuah kain panjang berwarna putih berjalan masuk ke dalam rumah makan. Di atas kain putih itu tertuliskan empat huruf yang berbunyi, Siaoling membaca tulisan itu, Siaoling segera menggapai bocah dusun itu sambil serunya, Saudara cilik, silahkan datang kemari bocah dusun itu segera datang menghampiri, tanyanya, To'aya, apakah engkau mau lihat nasib peklipeng berpaling? Ia lihat bocah dusun itu baru berusia 2-13 tahunan, mukanya dekil dengan rambut yang kusut, sedikit pun tidak mirip dengan orang yang pandai melihat nasib, hal ini membuat hatinya jadi keheranan, pikirnya, kenapa To'ako bersedia mempercayai seorang bocah dusun yang belum tahu urusan itu? Apakah ia berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan ketika tulisan di atas kain itu diperhatikan? Ia tidak berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, Siaoling telah berkata, Tukang ramal cilik, coba lihatlah bagaimanakah nasib peruntunganku tanpa memandang Siaoling barang sekejapun, bocah itu berkata, Menurut pengamatanku, wajah Anda merupakan wajah seorang pemimpin, Hanya sayang tersembunyi tiga mara bahaya, Kalau tiga mara bahaya itu tidak dilenyapkan maka selamanya tak dapat unjukkan diri, Cuma kepandaianku tidak mencukupi hingga tak mampu untuk menolong engkau hilangkan tiga buah bencana tersebut. Lalu siapakah yang mampu suhuku sekarang? Suhumu berada di mana? Tidak jauh di luar kota ini baik ujar Siaoling kemudian sambil bangkit berdiri, Harap saudara cilik suka membawa kau untuk menemui gurumu bocah dusun itu segera menggulung kain putihnya dan berjalan lebih dahulu ke depan. Sedang Siaoling segera mengikuti di belakangnya. Dalam keadaan demikian terpaksa pekli peng mengikuti di belakang Siaoling berlalu dari sana. Dari arah belakang suara gelak tawa keras bergema memecah kesunyian, jelas para tamu yang hadir dalam rumah makan itu sedang mencertawakan ketololan Siaoling yang bersedia ditipu mentah-mentah oleh bocah dusun tersebut. Pekli peng jadi amat gelusar sehingga tanpa terasa berpaling ke belakang dan melotot sekejap ke arah orang-orang itu, namun akhirnya ia menahan gusar dan tidak mengumbar hawa amarahnya lagi. Setelah keluar dari kota dan berjalan kurang lebih dua li jauhnya, sampailah bocah dusun itu ke depan sebuah gubuk yang tertutup oleh pohon bambu yang lebat. Pekli peng menyapu sekejap sekeliling tempat itu, suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, kecuali bocah dusun itu tiada orang yang lain lagi, buru-buru ia maju ke depan menyusul si anak muda itu sambil bisiknya benarkah engkau hendak bertemu dengan rukang ramal itu Siaoling tersenyum, sahutnya, bersabarlah sebentar, sesaat kemudian duduknya persoalan akan kau ketahui sesudah berada di depan rumah gubuk. Iyewu bocah dusun tadi segera mendorong pintu ruangan sambil berkata, suhuku berdiam di sini diam-diam Siaoling salurkan hawa murninya bersiap sedia, kemudian selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam gubuk. Ketika ia menengadah ke atas, maka tampaklah seorang kakek tua berambut putih berjenggot putih dengan memakai kacamata duduk di belakang sebuah meja kayu. Meskipun menyamaran yang dilakukan orang itu amat sempurna, namun tak dapat menyembunyikan perutnya yang besar. Sesudah memperhatikan kakek tua itu beberapa saat lamanya, Siaoling mendehem ringan sambil sapanya, saudara Seng kakek tua itu melepaskan kacamatanya dan dan bangkit berdiri, lalu tegurnya nyaring. Siapa engkau aku jawab Siaoling sambil melepaskan penyaruannya. Sesudah mengetahui siapakah orang yang berada di hadapannya, kakek tua itu mendadak jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Buru-buru Siaoling membimbingnya bangun sembelari berkata, Jangan, saudara Seng ternyata kakek tua itu bukan lain adalah penyaruan dari Siepo A. Mas Sengpet. Sambil melepaskan jenggot dan rambut palsunya, Sengpet berkata, kabar berita tentang tertangkapnya Toako oleh Wupopo begitu tersiar luas, Bui Tooti yang serta Sanlo Chiampoe jadi amat terperanjat sekali hingga pada malam itu juga diadakan perundingan, semua jago lihai sudah disebar luaskan untuk mencari jejak Toako, sungguh tak nyana Toako telah terlepas dari bahaya maut Siaoling tertawa Ewa, ujarnya, caramu ini memang baik, cuma tindakanmu ini hanya bersifat untung-untungan, andai kata aku tidak memasuki rumah makan itu, tetapi secara langsung berangkat ke kota Tiang Sahsia, bukankah engkau tak berakal bertemu dengan aku Siaute telah membuat 12 buah kain putih yang disebarkan oleh 12 orang bocah. Mereka tersebar luas di seluruh kota dan rumah makan, dari pagi mereka berjalan sampai senja, aku rasa kemungkinan untuk berjumpa dengan dirimu besar sekali, oh 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 perkiraannya begitu kata Siaoling sambil mengangguk, kalau begitu tentu saja aku pasti akan berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, toako selapek li peng, dari mana engkau bisa tahu kalau bocah dusun itu diutus oleh Seng Tai Hiap sebelum Siaoling sempat menjawab, Seng Pet telah keburu berseru, dia tentulah nonapek li peng bukan benar, dari mana engkau bisa tahu kalau aku seru Seng Dara. Seng Pet tertawa aku hanya menduga saja, setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh sebelum diterangkan memang kera kerjaku nampak aneh sekali, padahal setelah dikatakan sama sekali tidak nampak aneh, di atas kain putih itu aku sudah terakan tanda rahasiaku, asal orang yang mengenali tanda rahasiaku itu pasti akan menetaui siapakah aku caramu ini walaupun tidak sulit, namun aku tak menyangka kalau engkau dapat menemukan kera, tersebut siapa yang bertanggung jawab di dalam kota tiang sah tanya Siaoling kemudian. Saudara tu serta Bui Toti yang lalu Sanput Sialo Chiampue Sanlo Chiampue dengan memimpin anak murid anggota Kek Pang serta beberapa orang jago lihai dari Partai Butong telah membagi diri jadi empat rombongan untuk mencari jejak Wul Popo Tengit Lui serta Ceng Yap Ching telah dilukai oleh racun keji sehingga kepandaian silatnya sama sekali punah. Dari mana mungkin mereka dapat menyampaikan kabar berita tersebut dengan begitu cepat apakah saat ini Tengit Lui serta Ceng Yap Ching sudah kembali ke kota tiang sah? Aku kurang begitu tahu jawab Seng Pat, tetapi sewaktu Bui Toti yang menyampaikan berita tersebut kepada ku mereka belum kembali. Mendengar berita buruk itu hatiku jadi kacau Aku pun tak sempat bertanya kepada Bui Toti yang ia dapatkan kabar berita tersebut dari mana apakah ada Care lain untuk mengejar kembali Sanlo Chiampue Aku rasa Bui Toti yang pasti sudah menjanjikan Care berhubungan dengan mereka kalau begitu bagus sekali lebih baik berusahalah secepat mungkin memberi kabar kepada Bui Toti yang agar mereka undang kembali Sanlo Chiampue serta sekalian para jago lainnya mereka tak usah membuntuti jejak dari Wupopo lagi apakah Wupopo telah mati di tangan Toako Wupopo yang berada dalam keadaan luka parah telah menemui ajalnya di tangan sepasang iblis dari lenglem dan sepasang iblis dari lenglem iblis iblis itu berhati keji dan bahaya kalau dibiarkan hidup lebih lanjut karena itu aku telah membinasakan mereka berdua apakah Toako hendak menjumpai Bui Toti yang untuk sementara waktu lebih baik jangan bertemu lebih dahulu dengan dirinya aku ingin secara diam-diam menyelidiki gerak-gerik dari Senbok Hang sesudah berhenti sehentar sambungnya lebih jauh apakah kalian sudah mendengar berita tentang kerjasamanya Senbok Hang dengan Suhei Kuncu sudah mendengar kabar beritanya cuma tidak begitu jelas bagaimanakah gerak-gerik anak buah Senbok Hang di hari-hari belakangan ini beberapa hari berselang Senbok Hang pernah munculkan diri satu kali di kota Tiangsa tapi dalam sekejap match lenyap tak berbekas entah ia sudah menyembunyikan diri kemana orang dari pihak perkampungan Pek Hoa San Chung kadang melakukan pula suatu pergerakan tapi dua hari belakangan ini mendadak jadi sepi dan tiada gerakan seperti di hari-hari biasa Siauling mengangguk dan berkata mungkin mereka sedang menantikan kabar berita dari Wu Popo serta sepasang iblis dari Leng Lem sesudah termenung berpikir beberapa saat lamanya dia menyambung lebih jauh menurut dugaanku di sekitar wilayah Tiangsa ini Senbok Hang pasti mempunyai suatu kantor cabang yang tersembunyi letaknya semua jaringan matu yang tersebar di sekitar ratusan li di sekitar tempat ini pastilah dikendalikan dan kantor cabang tersebut siapa tahu kalau gembong iblis itu pun bersembunyi di situ berbicara sampai di sini tiba-tiba ia termenung dan membungkam dalam seribu bahasa Maksud to aku seru sengpet Anda kata kita bisa lenyapkan kantor cabangnya di daerah Tiangsa tersebut berarti pula kita sudah kecil metu senbok hang bagi wilayah sekitar 100 li di tempat ini sekalipun kantor cabang tersebut tak usah kita usik asalkan bisa sudah tahu letak markasnya aku rasa tidak susah untuk mengendalikan gerak mereka dan bila mana perlu kita bisa jebak mereka dengan siasat pendapat to aku benar mengagumkan siau te pasti akan rundingkan persoalan ini dengan bui to tiang setelah berjumpa muka nanti kemudian mengirim orang untuk mengobrak abrik sarangnya baik kita bekerja secara terpisah aku serta pengji akan tetap berusaha untuk menyusup masuk ke kota Tiangsa setiap saat perlukah siau teutus orang untuk berhubungan dengan to aku apabila tidak terlalu penting lebih baik jangan terlalu sering mengadakan kontak ketahuilah orang dari pihak perkampungan Pek Hoa Sancung bukannya sama sekali sudah berhenti bergerak hanya saja dari posisi terang sekarang mereka pindah ke posisi gelap hingga gerak geriknya jauh lebih rahasia karena itulah aku harap kedatangan siauheng ke tempat ini jangan sampai diketahui oleh muareka lebih baik lagi kalau engkau memberikan bisikan kepada bui to tiang serta saudara tu agar jangan terlalu banyak orang yang mengetahui akan persoalan ini daripada rahasia kita bocor karena hanya tindakan yang sangat rahasialah baru bisa membuat senbok hang kalang kabut dan kebuakan sendiri di seng pat hanya membungkam terus ia merasap kepisahannya selama beberapa bulan dengan pemuda tersebut telah membuat siaoling jauh lebih berpengalaman dan matang daripada dahulu caranya menengatur siasat pun tidak kalah dengan jago pengalaman lainnya maka ia lantas menyahut siaute akan mengingatnya siaoling berpaling dan memandang sekejap ke arah bocah dusun itu ujarnya lebih jauh bocah ini adalah kunci yang paling penting di dalam memegang rahasia ini tetapi sudah tentu kita tak boleh lenyapkan dirinya dengan begitu saja hadiahkan saja beberapa tahi lemas murni dan suruh dia secepatnya pindah dari tempat ini to aku tak usah khawatir siaute akan menyelesaikan tugas ini sebaiknya siaoling segera mengenakan kembali jenggot palsu dari peyamarannya kemudian berpesan kembali saudara seng engkau tidak diperkenankan mencelakai jiwa bocah dusun ini baiklah siaoling akan berangkat lebih dahulu sengpet membuntuti di belakang siaoling dengan suara lirih dia segera menerangkan bagaimana caranya mengadakan kontak rahasia dengan bui to'o tiang siaoling berhenti menunggu ia sudah menyelesaikan kata-katanya pemuda itu baru mengangguk dan berkata bagus sekali akan kuingat selalu sengpet tersenyum ujarnya kemudian rumah makan hui sian elo di kota tiang sah serta kebun teh jik jidungan selama ini merupakan tempat yang seringkali dikunjungi orang dari perkumpulan pekhoa sancung baik kami akan pergi mengunjungi kedua tempat itu lebih dahulu sengpet segera memberi hormat siau teta akan mengantar lebih jauh serunya siaoling ulapkan tangannya dengan langkah lebar bersama pekli peng dia segera berlalu dari situ dengan melalui jalan raya mereka berangkat langsung menuju ke kota tiang sah suatu ketika tiba pekli peng merasa perjalanan mereka dibuntuti orang ia segera berpaling ke belakang ternyata sedikit pun tidak salah seorang pria setengah baya memakai pakaian ringkas warna hitam yang ketat sedang membuntuti di belakang mereka kurang lebih pada jarak tiga empat tombak baru saja ia akan memberitahukan perbuatan ini kepada siaoling si anak muda itu sudah keburu berkata pengji jangan melihat ke arah mereka anggaplah seolah sama sekali tak tahu akan kejadian tersebut atau ooi kiranya dia sudah tahu pikir pelipeng di dalam hati agaknya siaoling sudah mempunyai rencana yang matang dia langsung menuju ke arah jalanan dalam kota yang paling ramai sesudah melewati dua buah jalan besar dan kejauhan tampaklah sebuah merek papan nama yang besar pada papan nama itu tertera empat tulisan yang berbunyi kebonteh jitji tehwan oh 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 rupanya dia sudah mengetahui akan jalan di tempat ini kembali peklipeng berpikir aku masih mengira dia sengaja berjalan sesuka hatinya siaoling menengadah ke depan ia lihat kebonteh jitji tehwan luas sekali setelah masuk pintu gerbang sampailah mereka di dalam suatu halaman yang sangat luas bunga aneka warna tumbuh di mana meja dengan kursi bambu teratur sangat rapi di depan pintu berdirilah seorang pelayan baju hijau bertopi cil sambil memberi hormat katanya apakah kalian berdua akan duduk di dalam siaoling mengangguk harap membawa jalan engkau terlalu merendah hamba tak berani menerimanya dengan membawa kedua orang itu pelayan tadi berjalan menuju ke sudut barat laut dan berhenti di suatu meja yang dikelilingi pot-pot beraneka ragam bunga siaoling menyapu sekejap sekeliling tempat itu ia lihat di tengah halaman yang begitu luas sudah ada 6 bagian tempat itu sudah ada 6 bagian tempat duduk diisi oleh para tetamu yang berjumlah hampir 50 orang lebih ada banyak di antaranya hanya memesan secawan teh wangi sambil minum sambil membaringkan diri di kursi malas benar nampak amat santai ada pula beberapa di antaranya memesan beberapa macam sayur dan sepoci arak rupanya kebun teh jik citehwan tersebut juga merangkap sebagai rumah makan sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat itu siaoling segera bertanya pelayan apakah di sebelah belakang kebun sana masih ada tempat duduk tanda tanya ada kebun teh jik citehwan kami ini semuanya terdiri dari 3 buah halaman luas kecuali ruangan bagian dalam masih ada 3 halaman lainnya lagi jadi andai kata semua kursi di dalam kedua teh jik citehwan ini penuh maka jumlahnya kurang lebih ada seribu orang lebih siaoling tertawa ewa katanya sudah lama aku mendengar tentang nama besar dari kebun teh jik citehwan ini setelah ini hari melihat sendiri ternyata memang luar biasa sekali kalian berdua harap duduk sebentar aku akan menyiapkan air teh untuk kalian berdua tunggu sebentar pelayan itu berpaling dan bertanya toh ayah masih ada pesan apalagi nama besar kebun teh jik citehwan sudah hamat tersohor di seluruh kolong langit aku ingin sekali meninjau ke dalam apakah keinginanku ini dapat dikabulkan aah ucapan toh ayah terlalu serius seru pelayan teh itu sambil tertawa kebun teh jik citehwan adalah tempat untuk berdagang yang memakai aturan tamu ingin minum teh dalam ruang manapun boleh bebas mengikuti seleranya masing-masing tentu saja boleh kia u memang begitu harap engkau suka membawa jalan bagiku pelayan teh itu segera gelengkan kepalanya berulang kali dalam setiap halaman dalam kebun teh jik citehwan ini dilayani oleh para pelayan yang berbeda aku hanya bertugas melayani ruangan paling depan saja sebuah kebun teh mempunyai peraturan yang begini ketat kejadian ini benar luar biasa sekali pikir siau ling di dalam hati bagaimanapun juga aku harus selidiki dengan seksama berpikir demikian dia pun lantas berkata terima kasih atas petunjukmu itu perlahan-lahan ia berjalan maju ke depan selama ini pekli peng membungkam terus dalam seribu bahasa melihat siau ling berlalu dia pun segera mengikuti di belakang tubuhnya sesudah melewati halaman yang penuh dengan tumbuhan bunga itu mereka melewati sebuah pintu dan sampailah di sebelah ruangan yang dilengkapi dengan barang-barang yang nampak jauh lebih mewah sekeliling ruangan itu berwarna putih meja dengan kain putih kursi berwarna putih hingga mangkuk teh poci teh semuanya berwarna putih salju kecuali pakaian yang dikenakan para tamu boleh dibilang dalam ruangan ini tidak ditemukan warna kedua dalam hati kecilnya siau ling lantas berpikir di depan sana disebut enda teh tempat ini merupakan ruangan pertama mungkin disinilah yang dinamakan ruang depan sementara dia masih berpikir seorang pelayan berbaju putih telah maju menghampiri mereka sambil berkata saudara berdua silahkan duduk siau ling alihkan sorot matanya ke arah pelayan itu usianya kurang lebih 23 4 tahunan berbaju putih ikat kepala putih dan tidak nampak pandai bersilat maka dia pun lantas berkata apakah tempat ini adalah ruang depan sedikit pun tidak salah apakah kekoan berdua akan menuju ke ruang tengah mendengar ucapan itu siau ling kembali berpikir ada ruang depan ruang tengah tentu ada pula ruang belakang bersama dengan temda teh maka jumlahnya memang genap jadi empat bagian sementara itu seng paayan baju putih telah berkata silahkan lewat di sini sambil memberi hormat ia segera membawa jalan menuju ke depan sesudah melewati sudut ruang depan sampailah mereka di depan sebuah pintu berbentuk bulat kemudian mereka harus melewati sebuah jalan beralaskan batu putih yang di kedua belah sisinya penuh dengan pot-pot bunga yang menyiarkan bau harum ruangan depan sudah begini megah apalagi ruangan tengah tentu tempat itu jauh lebih mewah lagi pikir siau ling pelayan baju putih itu mengantar siau ling berdua melewati lorong beralas batu putih itu setelah mencapai pada ujung jalan ia segera berkata lirih silahkan tanpa banyak bicara pelayan itu balik kembali ke ruang depan di luar wajahnya siau ling bersikap seolah-olah sama sekali tak ada urusan apapun perlahan ia masuk ke dalam ruangan padahal dalam hati kecilnya dengan penuh seksama memperhatikan setiap benda yang ada di dalam ruangan itu secara tiba dia merasakan bahwa keadaan bangunan serta ruangan di situ seakan-akan pernah dilihat olehnya di suatu tempat hanya saja ia lupa pernah melihatnya di mana selesai melewati jalanan beralaskan batu putih itu mereka naiki anak tangga batu dan sampailah di ruang tengah pemandangan dalam ruang tengah jauh lebih megah keempat belah dindingnya berwarna kuning emas meja kursi berwarna kuning dan keenam tujuh orang pelayan pun memakai baju warna kuning sebelum masuk ke dalam pintu ruangan seorang pelayan telah menyambut kedatangannya mereka dengan penuh hormat pekli pengalihkan sorot matanya mengawasi sekeliling tempat itu ia lihat di tengah ruangan yang lebar hanya berisikan lima enam belas buah meja belaka di antaranya ada tiga buah meja yang sudah berisi orang dan itupun tamu yang ada cuma empat belas orang belaka siauling segera mendehem lalu bertanya kalau ingin menuju ke ruang belakang aku harus lewat mana pelayan itu nampak agak tertegun kemudian sambil mengawasi siauling berdua serunya kalian berdua adalah kami hanya secara kebetulan saja lewat di tempat ini karena sudah lama mendengar akan nama besar dari kebun teh Jik Citehwan maka sengaja kami datang untuk mengunjunginya oh 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 kedatangan saudara berdua sangat tidak kebetulan ujar pelayan itu sambil tertawa kenapa ruangan belakang sudah penuh terpaksa kalian berdua harus kembali lagi kemari besok agak lebih pagian kebun teh Jik Citehwan ini diingkapi dengan kemewahan mungkin selapis lebih ke dalam keadaan ruangannya semakin megah entah bagaimanakah macam ruang belakang bagaimanapun juga aku harus berusaha untuk memasukinya pikir siauling di dalam hati berpikir sampai di sini ia lantas mengawasi keadaan dalam ruangan itu dengan seksama tiba ia saksikan warna emas di atas dinding ruangan serta gorden dan meja kursi yang ada di situ ketihatan seakan masih baru dan dipergunakan belum lama satu ingatan dengan cepat berketebit di dalam benaknya engkau adalah oh tidak berani hamba hanya seorang pelayan yang melayani sayur dan teh di tempat ini sudah lama engkau bekerja di sini pelayan itu nampak tertegun kemudian bukan menjawab dia balik berkata apakah kekoan seringkali berkunjung kemari kebun teh Jik Citehwan ini kelihatannya rada aneh aku harus menggunakan akal untuk menggertak dirinya pikir siauling di dalam hati berpikir demikian dia pun berkata satu tahun berselang aku seringkali berkunjung ke sini kenapa pada waktu itu aku tak pernah berjumpa dengan dirimu pelayan baju kuning itu memutar sepasang biji matanya lalu menjawab hamba baru tiga bulan lamanya bekerja di sini sekalipun sembok hang mempunyai sarang rahasia lain di dalam kota tiang sah ini kemungkinan juga kebun teh Jik Citehwan itu adalah salah satu sarang rahasianya pikir siauling di dalam hati apalagi kebun teh Jik Citehwan merupakan tempat tersohor di kota tiang sah yang seringkali dikunjungi orang persilatan tempat ini memang merupakan suatu tempat yang sangat baik untuk menyadap pembicaraan orang serta mencari berita titik aku harus selidiki tempat ini baik-baik kalau memang ruang belakang tak ada tempat baiklah kami akan duduk dalam ruangan tengah saja kekoan berdua silahkan duduk ujar pelayan baju kuning itu sambil memberi hormat siauling masuk ke dalam ruang tengah dan memilih satu tempat lalu duduk sinar matanya menyapu sekeliling tempat itu ia lihat di ruangan yang luas itu berisikan 16 meja tiga di antaranya sudah diisi tamu yaitu satu meja diisi dua orang saja sedangkan dua meja lamanya masing ditempati enam orang ruang besar diisi tamu yang sedikit suasana terasa amat sepi dan tenang ditambah pula pembiaraan orang itu amat lirih membuat suasana terasa santai dan tenang pelahan-lahan pelayan baju kuning itu maju menghampiri lalu bertanya dengan suala lirih kekoan berdua akan pesan apa sediakan dahulu dua cawan air teh leong peng pelayan baju kuning itu mengiakan setelah menuju ke sudut ruangan dia menyingkap sebuah horden warna kuning dan berjalan masuk ke dalam di luar siyauling masih tetap bersikap santai seolah tidak pernah terjadi suatu apapun sementara secara diam ia perhatikan terus semua gerak gerik dan pelayan tadi beberapa saat kemudian pelayan baju kuning muncul kembali sambil membawa sebuah baki yang berisi dua cawan air teh lalu dihidangkan di depan siyauling serta peklipeng sejak mendapat serangan bokongan dari wupopo sikap siyauling maupun peklipeng telah berubah jadi sangat hati si anak muda itu memandang sekejap ke arah air teh dalam cawannya lalu berkata pelayan sediakan secawan air teh lagi pelayan baju kuning itu tertegun kemudian serunya kekoan kalian toh cuma dua orang buat apa engkau pesan tiga cawan air teh aku mempunyai sesuatu kebiasaan aneh yaitu tidak minum air teh yang dihidangkan pertama kali pelayan baju kuning itu mengiakan ia segera siapkan secawan air teh lagi sesudah menerima air teh baru itu siyauling mendorong cawan air teh yang berada di hadapannya itu kehadapan orang baju kuning itu kemudian katanya pelayan bagaimana kalau engkau menemani aku untuk minum secawan air teh hamba tidak berani tidak menjadi soal tamu mengundang minum sekalipun sang tau kee mengetahui juga tak jadi soal pokoknya engkau tak akan dimarahi pelayan baju kuning itu termenung sebentar kemudian sahutnya dengan suara irih benar apakah kekoan menaruh curiga kalau dalam air teh ini terdapat kotorannya tidak menampik lagi ia menerima cawan air teh itu dan segera meneguk habis isinya setelah itu sambil memberi hormat diri segera mengundurkan diri dan sana dengan tajam siauling mengawasi terus pelayan baju kuning itu dia lihat setelah orang itu masuk ke dalam ruangan lama sekali belum nampak juga munculkan diri kembali dengan ilmu menyampaikan suara segera serunya pengji setelah masuk ke dalam ruangan pelayan itu tak pernah memunculkan diri kembali hal ini membuktikan kalau dalam air teh ada setanya setelah siasat mereka ketahuan aku duga mereka pasti tak akan berpeluk tangan dengan begitu saja setelah siasatnya gagal mereka pasti akan menggunakan siasat yang lebih keji untuk menghadapi kita marilah kita makan siasat mereka itu dan berusaha menyusup masuk ke dalam aku rasa dengan kecerdasan otakmu engkau pasti sudah memahami bukan tanda rahasia yang pernah diterangkan oleh Sengpet tadi nah sekarang engkau keluarlah dahulu dari sini dan tunggulah di luar kalau dalam sepertanak nasi lamanya aku masih belum juga unjukkan diri maka pergilah bergabung dengan mereka dan tuturkan apa yang telah terjadi kepada mereka pekli peng mengerutkan dahinya seperti mau membantah tapi akhirnya ia tetap bersadar diri bangkit berdiri dan memberi hormat lalu-berlalu dari sana memandang bayangan punggung dan pekli peng sudah lenyap dari pandangan si yaoling baru menggapai lagi ke arah seorang pelayan-pelayan baju kuning yang lain buru maju menghampiri sambil bertanya lirih kekoan ada pesan apa sengaja si yaoling memandang sekejap ke arah orang itu kemudian serunya kehranan aku rasa tadi bukanlah engkau yang melayani kami toh sama saja kekoan mau apa katakan saja si yaoling tertawa kemudian menjawab aku hendak menanyakan satu persoalan dengan pelayan yang melayani diriku tadi urusan tentang kebun teh jik citeh wan ini aku mengetahui paling banyak apa yang ingin kau tanyakan katakan saja si yaoling segera angkat cawan air tehnya dan berkata baiklah kalau begitu silahkan minum secawan air teh ini pelayan baju kuning itu nampak tertegun kemudian katanya peraturan dalam kebun teh kami tidak memperkenankan berbuat demikian hambat tidak berani si yaoling tersenyum tidak mengapa katanya minum saja air teh ini pelayan itu siap hendak mengundurkan diri tapi segera kena ditangkap oleh si yaoling dan diseret ke tempat duduknya kemudian memaksa orang itu untuk meneguk air teh dalam cawanya itu meskipun para tamu dalam ruangan itu melihat bagaimana si yaoling menarik tangan pelayan baju kuning itu namun berhubung pembicaraan mereka dilangsungkan dengan suara lirih dan tidak minip orang yang sedang cekok tentu saja tak ada orang yang mengurusi lagi begitulah kejadian semacam itu berulang terus sampai beberapa kali tidak selang beberapa saat kemudian kelima orang palayan baju kuning yang melayani ruangan tersebut sudah dicekok kis yaoling dengan secawan air teh hingga terpaksa orang itu mengundurkan diri ke dalam ruang belakang dan tak pernah muncul kembali menyaksikan orang itu lebih rela minum teh racun daripada ribut dengan dirinya si yaoling segera berpikir di dalam hati mungkin dalam kebun teh ini memang ada peraturan semacam ini untuk menghindari percekokan sehingga terjadi kehebohan dan urusan pun sampai tersiar di luaran rupanya mereka lebih rela minum teh racun daripada ribut dengan orang sementara ia dan muncullah seorang pria setengah bayar berbaju kuning langsung menghampiri dirinya sesudah memberi hormat ia berkata pelayan kami masih muda belia dan tak mengerti urusan sekarang atas kesalahan yang telah dilakukan itu mereka sedang dicaci maki oleh tau ke kami tapi lima orang pelayan telah menyalahi engkau semua kejadian ini benar-benar membuat aku tak habis mengerti ada apa seru siauling sambil tertawa ewa kami orang yang membuka rumah makan bertemu orang harus membawa senyuman di bibir aku tak habis mengerti kesalahan apakah yang telah dilakukan terhadap dirimu cuma saja dalam gusarnya kemungkinan besar majikan kami bisa memecat kelima orang pelayan itu urusan menyangkut masalah kehidupan mereka oleh karena itu aku harap urusan ini toh persoalan kebun jik citehwan kalian sendiri apa sangkut pautnya dengan diriku tukas siauling cepat tentu saja sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu cuma saja urusan ini toh timbul lantaran engkau karenanya aku harap engkau suka mintakan ampun buat kelima orang pelayan ini HMM siasat yang begitu sederhana juga hendak dipergunakan dihadapanku diam siauling memaki dalam hatinya tanyanya apakah aku mampu untuk menolong mereka untuk melepaskan belenggu harus dilepaskan oleh orang yang memasangnya sendiri meskipun engkau tidak kenal dengan majikan kami tetapi dengan kehadiranmu sendiri maka perkataanmu pasti akan jauh lebih manjur undang keluar majikan mu biar aku terangkan kepadanya disini juga majikan kami sedang gusar aku tidak berani berbicara dengan dirinya karena itu terpaksa harus merepotkan engkau untuk berkunjung sebentar ke sana si yauling segera bangkit lalu bertanya saat ini majikanmu berada dimana sekarang ia berada di ruang dalam kalau memang majikanmu tak mau berkunjung datang kemari terpaksa aku harus pergi ke situ sendiri engkau begitu besar hati andai kata kau adalah orang bulim maka dirimu pastilah seorang pendekar yang besar kata pria baju kuning itu kemudian sambil berjalan lebih dahulu si yauling tertawa ewa aku hanya seorang manusia gelandangan yang berkelana di dunia tanpa tempat tinggal tetap aku bukanlah seorang pendekar besar seperti itu sambil mengikuti di belakangnya diam diam si yauling berpikir dalam hati kecilnya mereka dapat melepaskan racun dalam air tehku itu berarti bahwa mereka ahli dalam hal racun aku harus bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan berpikir sampai di situ sepasang tangannya segera dimasukkan ke dalam saku diam diam mengenakan sarung tangan kulit tularnya setelah berada di depan pintu masuk pria baju kuning itu menyingkap kain horden sambil berkata saudara silahkan masuk ke dalam diam diam si yauling mengepos tenaga mempersiapkan diri kemudian selangkah demi selangkah masuk ke dalam ruangan setelah melewati sebuah lorong sempit yang panjangnya mencapai beberapa tombak sampailah pemuda itu pada ujung lorong yang merupakan sebuah pintu blesi sahabat silahkan masuk ke dalam dari balik pintu berkumandang datang suara teguran dingin siauling melongok ke dalam ia lihat ruangan itu remang dengan sinar yang redup membuat pandangan di situ tidak nampak jelas tetapi dengan andalkan nyalinya yang besar serta kepandaian silatnya yang tinggi dengan langkah tegap ia berjalan masuk ke dalam baru saja ia melangkah masuk ke dalam pintu segulung desiran angin tajam menyambar lewat dari sisi tubuhnya dan laksana sambaran kilat cepatnya langsung menghajar jalan darah tiong hohyat di atas badannya siauling sambil miringkan badan segera menerobos masuk ke dalam ia membiarkan badannya kena tersambar oleh hujung jari lawan kemudian tarik napas panjang dan pura-pura roboh ke atas tanah terdengar suara gelak tentawa yang amat nyaring berkumandang memecahkan kesunyian haaah 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 kita sudah menilai terlalu tinggi terhadap dirinya diam siauling melirak sekejap ke arah orang yang barusan melancarkan serangan totokan terhadap dirinya itu ia saksikan orang tersebut mengenakan jubah warna hitam dan dia bukan lain adalah murid tertua dari senbok hang yang bernama tanheng chiang seorang lelaki berjubah hitam berkerudung kain hitam mengikuti di belakang tubuh orang sitan tersebut siauling dengan sorot metu yang tajam segera mengawasi orang baju hitam itu walaupun cahaya dalam ruangan remang akan tetapi ia menyaksikan kesemuanya itu dengan jelas ia merasa pakaian jubah hitam yang dikenakan itu terlalu ketat terutama sekati kain kerudung hitam yang menutupi kepalanya boleh dibilang tidak keruan kejadian itu mencengangkan hatinya segera pemuda si siaul itu berpikir dandanan orang ini benar luar biasa sekali kalau dikatakan ia sedang menyaru maka boleh dibilang penyaruannya itu adalah penyaruan yang terjelek di kolong langit dalam pada itu terdengar manusia jubah hitam itu mendehem ringan dan berkata ilmu silat yang dimiliki saw cungcu benar amat sempurna totokan jarimu itu cepat bagaikan sambaran kilat sekalipun seseorang memiliki ilmu silat sangat lihai pun tak akan mampu untuk meloloskan diri terlalu tinggi sebenarnya kita lah yang sudah menilai orang ini terlalu tinggi bagus sekali batin siauling rupanya dia adalah seorang huasio tidak aneh kalau pakaian yang dikenakan olehnya luar biasa sekali terdengar manusia berjubah hitam itu berkata kembali pin ceng tak dapat berdiam terlalu lama di sini aku hendak mohon diri terlebih dahulu semoga saja bila mana saw cungcu berjumpa tak usah khawatir bila mana aku berjumpa dengan guruku malam nanti pasti akanku sampaikan perkataan dari ceng itu kalau memang begitu pin ceng mohon diri terlebih dahulu kata orang baju hitam itu sambil memberi hormat tan hiong ceng balas sambil hormat dan berkata kembali suhu telah berkata bila mana dunia persilatan sudah berada di bawah kekuasaannya maka taisulah ceng bunjin siolim semoga sao ceng cu suka membantu dari samping sekalian sampaikan salam pin ceng untuk toa ceng cu habis berkata orang baju hitam itu segera berlalu menunggu orang itu sudah lenyap dan pandangan matel tan hiong ceng baru menggap ke arah tempat kegelapan dan muncullah dua orang pria kekari yang segera menggusur siolim menuju ke ruang siolim bahwa kebun teh jit jit teh wan adalah salah satu markas dari sen bok hong akan tetapi bukan merupakan tempat penting jika didengar dari pembicaraan tan hong chiang barusan rupa-rupanya sen bok hong berdiam di tempat lain ia lihai dan bernyali besar dibiarkannya seng badan digotong masuk oleh kedua orang pria kekar itu ke dalam ruangan rahasia ruang yang mengikuti di belakang tubuh dua orang pria yang menggotong tubuh sioling setelah berada di dalam kamar ia segera berseru pasang lampu lentera aku hendak memeriksa manusia keparat ini pria yang ada di sebelah kiri segera mengiakan dan memasang lampu dalam waktu singkat suasana dalam ruangan itu sudah berubah jadi terang benderang sioling melirik sekejap ke arah sekeliling ruangan yang biasa digunakan oleh mereka untuk memeriksa tawanannya tampaklah Tan Hyeong yang menutup pintu besi lalu mengirim satu pukulan ke atas badannya sioling tahu bahwa dia hendak membebaskan jalan darahnya karena itu badannya sama sekali tidak bergerak setelah pukulan tadi menghajar bahu sioling pemuda itu segera berpura baru saja bebas dari pengaruh totokan kedua orang pria kekar itu memuntir lengan sioling dan berdiri tegak di belakang tubuhnya sioling sama sekali tidak melawan ia biarkan tangannya dipuntir ke belakang namun hawa murninya diam sudah disebarkan mengelilingi seluruh tubuhnya terdengar Tan Hyeong Chiang berseru dengan dingin saudaranya limu benar amat besar sioling melirik sekejap ke arah Tan Hyeong Chiang lain sambil pura-pura kebingungan katanya aku toh sama sekali tiada ikatan dendam ataupun sakit hati dengan kalian semua perselisiham pun tak pernah terjadi mengapa kalian bersikap demikian terhadap diriku sebenarnya apa maksud kalian Tan Hyeong Chiang tertawa dingin kemudian berkata dihadapan orang budiman tak usahlah bicara bohong dalam sepasang met aku orang Chi Tan belum pernah kemasukan sebutir pasir pun kalau sahabat tidak ingin merasakan siksaan badan lebih baik jawablah sejujurnya semua pertanyaanku apa yang harus kukatakan apa yang kutanyakan jawab dengan sejujurnya ingat jangan coba-coba berbohong ajukanlah pertanyaanmu asal aku tahu pasti akan ku jawab dengan sejujurnya siapa namamu apa julukan mu mau apa datang kemari mendapat perintah dari siapa aku aku datang kemari karena sedang berpesiar dan kedatanganku adalah muncul dari hati serta keinginanku sendiri yang seorang diri kenapa aku belum pernah mendengar nama ini selamanya aku bergerak di atas air si menerangkan jadi kalau begitu engkau juga sahabat dari kalangan persilatan benar selamanya aku bekerja dan cari untung di atas air di atas daratan jarang sekali beroperasi karena itu aku tak kenal dengan dirimu tan heng chi yang segera tertawa dingin oh rupanya engkau adalah bandit air aku gembira sekali dapat bertemu dengan engkau sambil mempertinggi suaranya ia menyambung lebih jauh saudara kalau memang engkau cari keuntungan di atas air lalu apa sangkut lautnya dengan kebun teh jik citeh wan kami ini toh kita bagaikan air sumur tak pernah mengganggu air sungai ada urusan apa engkau datang kemari tiada tujuan apa aku hanya merasa ingin tahu saja barang apa saja yang kau bawa dalam sakumu perlahan tan heng chi yang bertanya kecuali beberapa tahil uang perak tiada benda lainnya lagi bagaimana kalau sampai ku geledah kecuali beberapa setel pakaian yang lain adalah barang keperluan sehari tan heng chi yang segera ulapkan tangannya periksa yang teliti perintahnya kedua orang pria itu mengiakan tangan kiri mencekal lengan siaoling sementara tangan yang lain merogoh ke dalam sakunya siaoling berdiam diri beberapa saat lankanya setelah itu ujarnya apakah saw cung menaruh curiga kalau maksud kedatanganku adalah untuk bikin kekacauan tutup mulut hard tan heng chi yang dengan keras kalau engkau tidak bermaksud mengacau apa sebabnya kau paksa pelayan dalam ruangan kami secara beruntun minum teh berisi obat pemabok siaoling segera tersenyum hal ini harus salahkan pada saw yang tolol untuk melakukan tugas tersebut lagi pula mereka kurang mampu untuk menahan diri baru saja aku bercakap beberapa patah kata dengan mereka mereka sudah meracuni air tehku bahkan wajahnya menunjukkan sikap tidak tenang itulah sebabnya dengan cepat aku dapat membongkar maksud jahatnya tan heng chi yang termenung dari berpikir beberapa saat lamanya kemudian berkata meskipun kedatanganmu tanpa maksud apa tetapi engkau toh sudah kami tangkap pepatah mengataan menangkap harimau mudah untuk melepaskannya kembali susah selamanya kebun teh jik jik teh wan adalah tempat berdagang yang pakai aturan setelah engkau mengetahui latar belakang yang sebenarnya tentu saja tak dapat dilepaskan kembali lalu apa yang hendak engkau lakukan terhadap diri kutan yang jalan yang paling aman mendengar perkataan tersebut dalam hati kecilnya si yaoling segera berpikir rupanya suatu pertempuran sengit sudah tak dapat dihindarkan diri lagi peduli pertarungan macam apapun juga aku harus berhasil menangkap tan heng yang dalam keadaan hidup dengan begitulah senbok hang baru tidak akan memperoleh kabar hingga tindakanku ini tidak sampai memukul rumput mengejutkan ular sementara itu tan heng chi yang telah berkata kembali dengan suara dingin engkau tak perlu takut meskipun aku telah mengambil keputusan untuk membinasakan dirimu akan tetapi aku akan suruh engkau mati dalam keadaan nyaman sedikit pun tidak merasakan penderitaan apapun engkau amat baik hati tan heng chi yang tertawa asal ku hajar jalan darah tatan lenghiat mu di atas ubun maka engkau akan jatuh tak sadarkan diri kemudian menemui ajalnya tubuhmu sama sekali tak akan mengalami penderitaan apapun telapak kanannya segera diayun langsung menghajar batok kepala si anak muda itu walaupun di hari-hari belakangan ini tenaga dalam yang dimiliki siauling telah mendapatkan kemajuan yang amat pesat namun ia tak berani membiarkan jalan darah tian lenghiat pada ubunnya dihajar oleh tan heng chiang dalam keadaan yang mendesak mau tak mau dia harus melakukan perlawanan sepasang telapatnya segera bekerja cepat masing mencengkeram jalan darah penting di persendian dua orang pria yang memuntir lengannya sementara kaki kanannya mengirim satu tendangan kilat menghajar lambung orang si tan tersebut murid tertua pihak lawan memiliki ilmu silat yang begitu lihai dalam posisi saling berhadapan tiada kesempatan lagi baginya untuk berkelit ke samping terpaksa telapak kanannya ditabok ke depan memaksa si anak muda itu terpaksa harus menarik kembali serangannya walaupun begitu telapaknya tak urung mengena juga di atas bahu seorang pria anak buahnya yang ada di samping membuat orang itu mendengus berat dan tulang bahunya adalah seorang tokoh kelas 1 dalam dunia persilatan sekalipun serangannya mengena tubuh kawan namun tubuhnya sempat melayang mundur dua depa ke belakang melihat tendangannya gagal si ao ling segera mendorongkan sepasang telapaknya ke depan tanpa bisa dikuasai tubuh kedua orang lelaki itu segera menumbuk ke arah tan hiong chiang orang sitan itu buru rentangkan sepasang telapak ke depan blok-blok dua orang pria itu tertumbuk di atas angin pukulannya sehingga terpental ke samping menggunakan kesempatan itulah si ao ling meloncat maju ke depan telapak kanannya di ayun ke depan dan menghajar dada lawan tan hiong chiang tau lihai buru-buru telapak kanannya di ayun pula ke depan menyambut datangnya ancaman tersebit dengan keras lawan keras bentrokan sepasang telapak menimbulkan suara ledakan yang memekikan telinga termakan oleh dasyatnya angin pukulan dari si ao ling tubuh tan hiong chi yang tergetar mundur tiga langkah ke belakang darah panas dalam rongga dadanya bergolak keras membuat hatinya merasa amat terperanjat dengan cepat ia merogoh keluar sepasang senjata garpunya sambil dicekal dalam genggaman serunya dingin siapakah hengkau pencabut nyawa jawab si ao ling sambil tertawa dingin tangan kirinya diayun dengan jurus kim lyong tem jau atau naga emas sunjukkan cakar ia cengkeram pergelangan lawan setelah menyambut datangnya serangan tadi tan hengci yang telah mengetahui bahwa ilmu silatnya masih belum mampu menandingi lawan kalau tidak menggunakan senjata pasti tak akan mampu untuk menandingi lawannya tangan kanan segera diayun dan senjata garpunya yang memancarkan cahaya kilat langsung menusuk tangan siaoling si anak muda itu putar tangan kanannya kelima jari tangannya digenggam dan segera mencengkeram senjata garpu itu kencang siaoling jeritan hengci yang dengan terperanjat tangan kanan siaoling bekerja cepat dalam sebuah kelebatan ia sudah totok jalan darah pohlong hiat di tubuh orang sitan tersebut baru saja jalan darahnya sudah tertotok tangan kanannya mengendor dan senjata tajamnya terlepas dari genggaman siaoling segena pungut senjata garpu itu kaki kirinya menginjak di atas dada tan hengci yang serta menendang bebas jalan darahnya yang tertotok dengan dingin serunya sekarang aku sudah belajar bagaimana caranya turun tangan keji kalau engkau berani berteriak maka akan kucongkel keluar sepasang biji matamu itu tan hengci yang benar tak berani berteriak siaoling segera alihkan sorot matanya ke arah salah seorang di antara dua pria kekari yang dihajar oleh tan hengci yang tadi hingga roboh dan waktu itu sedang merangkak bangun pikirnya di dalam hati kalau aku tidak turun tangan menghabisi nyawa kedua orang ini pastilah tan hengci segera diayunkan ke arah depan kereet darah segar mun kerap keluar membasahi seluruh wajah dan tubuh tan hengci yang ketika sorot matanya beralih kembali ke arah pria kekar itu tampaklah dadanya sudah merekah besar sedangkan isi perutnya berhamburan keluar pelahan lahan siaoling menyeka darah segar di atas senjata garpunya itu pada wajah tan hengci kemudian ujarnya dengan dingin mungkin engkau sudah percaya bukan kalau aku sudah belajar bagaimana caranya membunuh orang engkau adalah sam cung cu kau benar-benar adalah pamans yau hmm hubunganku dengan sembok heng sudah lama putus diantara kami berdua sudah tiada ikatan apa-apa lagi orang tak usah menyebut aku sebagai sam cung cu lagi sebab dewasa ini kita adalah musuh bebuyutan setelah membuktikan bahwa orang yang sedang dihadapinya pada saat ini benar adalah siaoling tan hiong chi yang tak berani melakukan perlawanan lagi perasaan hati pun jauh lebih tenang tanyanya liri engkau ingin berbuat apa berapa banyak orang yang berada di dalam ruang kecil ini dalam ruang siksa ini hanya ada tiga orang dua diantaranya sudah kau bunuh mati dan tinggal aku seorang yang masih hidup kalau engkau tidak bicara sejujurnya siksaan badan saja yang akan kau dapatkan ruangan ini toh kecil sekali dan sekilas memandang sudah dapat dilihat semua mengapa aku harus membohongi dirimu siaoling berpaling sebentar dan ujarnya aku bertujuan melenyapkan sembohang serta menghancurkan perkampungan Pek Hoa San Cung sehingga bibit bencana bagi dunia persilatan dapat disinkirkan sedang engkau tidak lebih hanya seorang budak bayaran yang dipergunakan tenaganya untuk berbuat kejahatan sekalipun dibunuh juga tak perlu disayangkan kalau engkau berani berbohong sekai bacok kucabut selembar jiwamu seorang lelaki sejati tak takut mati dibunuh selahang chiang dengan cepat kalau siaol tai hiap ingin membunuh bunuh sajalah dengan cepat engkau tak perlu menakut nakuti diriku lagi siaoling tertawa dingin hmm rupanya engkau sudah keracunan terlalu mendalam sehingga tak bisa diselamatkan lagi jiwanya baiklah dari gurumu aku memang sudah terlalu banyak mempelajari care untuk turun tangan secara keji kalau suruh aku membinasakan rimu dengan care yang enak mungkin saja sulit bagiku untuk melakutnya lalu apa yang peneritaan yang hebat secara perlahan-lahan kemudian baru menemui ajal engkau seorang pendekar besar apakah engkau tidak takut siksaan care keji yang kau gunakan itu akan menodai nama besar muhal itu harus dilihat siapakah yang sedang kuhadapi gurumu berhati kejam dan tak kenal perike manusiaan kalau aku tidak menggunakan care racun lawan racun siapakah yang mampu untuk membendung kekejamannya itu sesudah berhenti sambungnya lebih jauh peduli bagaimana akhirnya sekarang hanya ada satu jalan saja yang dapat kau tempuh jalan apa bekerja sama dengan aku serta mendengarkan perintahku kemudian akan kuberikan semua jalan kehidupan bagimu dan kali ini jiwamu tak akan kuganggu tapi lain kali jangan coba untuk terjatuh lagi di tanganku di tanganku